Saat ini Tribun Medan sedang berada di Gedung Balerung Pemkap Deli Serdang dalam persiapan acara gelah pelantikan pejabat Eslon 2, 3 dan 4 di lingkungan Pemkap Deli Serdang. Acara gelah di Resik baru saja selesai dilakukan dan saat ini tinggal menunggu kedatangan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang Bapak Jai Duni Mars. Untuk yang ada di bagian depan pejabat yang dilantik memakai baju coklat lengan panjang adalah pejabat hasil lelang jabatan. Sementara untuk yang baju putih ini adalah camat-camat di lingkungan Pemkap Deli Serdang Bupati dalam tahun ini melakukan perombakan beberapa camat Banyak camat yang dirombak posisinya, maksud saya daerahnya dan digantikan oleh camat yang memang sudah menjabat. Artinya memang dalam rotasi. Dapat satu di antara pejabat yang bisa saya jelaskan yang ikut melakukan pelantikan ini adalah Bapak Timur Tumanggor. Bapak Timur Tumanggor ini sebelumnya merupakan camat percuk setuan namun pada saat ini dia akan dilantik menjadi Kadis Pendidikan Deli Serdang. Informasi yang diimpun sebelumnya dari BKD untuk hari ini pelantikan ada di pelantikan ini maksud saya diikuti oleh sekitar 150 orang pejabat mulai dari Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4.